Aduh anjing Emak lagi sakit, nak Siapa menurut lu orang yang paling ngeselin di Suci X? Udah jujur aja Hah? Siapa? Jujur aja Iya Gak ada banget Masa gak ada? Lu takut ya? Cuman Chris doang Kejar setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawas Semoga Telahmu Mendapatkan tuanya Kiri bang! Kiri, 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 kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh teman-teman Aduh ini masih dikit banget lagi Mana ya orang ya Gua harus tetap semangat Mencari penumpang-penumpang Bu? Bu? Ya seles banget Teman-teman hari ini gua Kayaknya akan kedatangan salah satu orang yang banyak banget Sohabat-sohabat gua yang minta Orang ini harus dinaikin nih Oke Kita coba Kita coba Tentu dimana Tentu 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 apa itu? GERAL! apa itu? GERAL! ngapain lu begitu? GERAL gua kayak ngeliat siapa gitu lagi ngaca lagi ngaca aduh GERAL apa kabar GERAL? aduh akhirnya kita ketemu ya GERAL terus langsung keluar dari mata gua GERAL aduh gua kayaknya ngeliat siapa gitu berasa ini yang tertukar gitu gini orang rasanya ngeliat ya orang kan nemu 12 ya kata GERAL eh 7 ya? eh 7? 7? ini udah 1 6 lagi emang muka kita tuh nyebar dimana-mana GERAL iya bang udah bilang gitu bang di suci juga komennya gitu bang 5 pras 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 ini pras masih muda gitu aduh Aji kayak udah tua banget gua Aji GERAL dari mana lu tadi nih? gua dari kosan? kosan bang kosan lu dimana? di Mampang gua aslinya lu orang suka bumi? aslinya gua orang bangka belitung oh bangka belitung bukan orang suka bumi? bukan kok bisa sampe di suka bumi sampai di suka bumi suka bumi tuh ini apa emak gua cerai lah sama bapak gua hah? iya suka bumi tuh ini emak lu cerai sama bapak gua iya apa itu maksudnya? maksudnya maksudnya makanya gua ke suka bumi itu ikut emak gua oh gara-gara emak bapak lu cerai iya waktu di bangka belitung waktu di bangka belitung oh emak lu orang suka bumi? emak gua orang Lampung Kenapa pilihannya ke Sukabumi? Jadi waktu itu udah cerai Pak Pindah ke Lampung Udah ke Lampung pindah lagi ke Sukabumi Pindah lagi ke Sukabumi? Oh begitu Kenapa keputusannya ke Sukabumi? Karena waktu itu ada adik emak gue Udah tinggal disitu, nikah sama orang Sukabumi Oh, nikah sama orang Sukabumi Ada keluarga disitu? Jadi emak gue ngikut disitu, akhirnya tinggal lagi di Sukabumi Sampai sekarang Lucu banget sih Pres Buka, buka, buka Takut gue jadinya ngeliat lo Anjir, rambut gue kayak rambut gue dulu Kiral Wah Allah, Kiral Berarti gue tua kan lo nanti, gue panjangin Coba lo panjangin deh Coba lo panjangin Siapa bang? Teguh panjangnya bang Bagus, bagus, bagus Ini kita keliling kemana bang? Keliling komplek ini Lu tujuan lo kemana? Sukabumi boleh Oh anjing, jauh banget Lagi kangen lo Lebih ke Sumatra gue Tapi berarti bangka belitung tuh Sumatra tuh apa sih? Bangka belitung tuh iya Sumatra Sumatra ya? Iya Sumatra Bangka belitung, Sumatra mana itu aja? Sumatra utara apa, mana kayaknya Pulau sendiri ya bangka belitung itu? Pulau sendiri Pulau sendiri Oh begitu Terus di Sukabumi ngapain aja lo sekolah juga disitu? Di Sukabumi tuh iya gue SMP SMP kelas 3 di Sukabumi SMP kelas 3 di Sukabumi terus ke kuliah Udah SMP kan? Di Sukabumi juga? Juga 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 Gue jadi pangling liat dia Asli dah Giral Ini pertama kali kita ngobrol panjang kan Giral? Pertama kali bang? Kita ketemu pertama kali di Suci Suci lu kan? Suci iya Waktu gue main park besar Yang dibotong tinggal semenit itu Engga di Jambore bang Oh Jambore ya? Iya, rumah Mazawin om itu Waktu tuh lupa kan? Gue lagi ngumpainnya waktu itu? Waktu tuh lagi jajan Oh Bang Zawin Oh iya inget gue Inget gue Lu beli gorengan atau beli apa waktu itu? Beli gorengan terus ada lu sama Bang Zawin Iya 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 Dikenalin gue sama lu tadi disitu Akhirnya itu ya? Anjir Giral Giral Lu keluar di lima besar, kok bisa keluar di lima besar? Itu ngapain lu? Ya Kekleset sempak banget Lu lempar-lempar sempak ya? Hehehe Lu stand up lu emang begitu dari awal? Enggak? Dari awal? Dari awal udah begitu? Udah aneh gitu? Awal suci apa? Awal stand up? Awal stand up dong Awal stand up enggak Bang Awal stand up enggak gitu? Awal stand up enggak gitu Awal stand up itu cuma act out-act out doang gue Oh lu act out-act out juga? Iya main act out main ini Lama-lama berevolusi lah jadi ada gimmick-gimmick ya gue Oh emang selalu... Itu lu persiapkan matang itu? Gimmick? Kalo gimmick kan sekali gak kena kan kacau juga bro Iya kacau Sama kayak di lima besar gue belum nonton malah Iya Lu di lima besar itu gara-gara kebanyakan gimmick atau apa? Ah itu salah satu Bang Salah satunya? Iya Kebanyakan gimmick Gue kan udah diomongin Radir katanya Apa katanya? Katanya kalo lu stand up tuh jangan fokus ke gimmick Kalo bisa tuh materi verbal dikali 2 gimmick tuh dibagi 2 Oke bener Gue engga verbal gue dikali 2 gimmick kali 3 Udah amat lah ya Udah amat lah Tapi lu have fun gak selama di Suci atau lu stress? Awal-awal have fun Makin mengerucut makin ini stress gue Stress lu? Iya bang Siapa menurut lu orang yang paling ngeselin di Suci X? Udah jujur aja Hah? Siapa? Jujur aja Gak ada bang Masa gak ada? Lu takut ya? Cuman Chris doang Gak apa bro? Gue ya Ini gue buka sedikit Iya Orang banyak nanya Kenapa sih stress sama Chris? Gak ada apa-apa bro Asli gue gak ada masalah sama sekali sama Chris Cuman waktu di empat besar Dia ngamuk-ngamuk Iya Gara-gara ini kayaknya terlalu nyerang gue bocah-bocah Yang si Duik, si Yono sama ga utama kan waktu itu Iya Itu kan ada juga kan? Ada gue waktu itu bang Waktu itu ngeliat juga Nah itu berarti sudah akumulasi dari kekesalan dia panjang gitu? Panjang mungkin dari selama Suci itu sama dia dibendung gitu kan Ditahan-ditahan akhirnya pecah lah waktu itu Malam itu Gara-gara sampe udah fatal mungkin gitu Atau gara-gara dia ini Batem tuh? Itu juga salah satu kayaknya Kalo dia close mic Dibakar itu smile-smile sama dia itu Anjir Gak mau begitu-begitu Kalem bro Kalem bro Gue bilang gitu Kalem Chris Iya kalem Chris No 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 Anjingnya orang baru sampe TV This is rasis This is rasis This is rasis This is rasis Hei You say you no no animal You no no angry You no 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 angry Iya bro Dia kan ngatain you no animal apa gitu Ya Allah Biasa Lu dari komunitas Lebih kesel kayak ini bang bang Apa perlakuannya mungkin Mereka bertiga tuh bersatu buat ngeluarin create gitu-gitu mungkin Tapi Chris juga sempet kesel sama lu Iya Gara-gara Dia ngomong ke gua tuh Si Itu juga tuh Si Gerau katanya Ngetok-ngetok-ngetok-ngetok terus lu Get out gitu Lari Iya kan Nah kenapa lu run disaat itu Itu tuh bukan Lari bang Gue diusir Sama dia Iya Jadi gimana ceritanya Gue tuh dateng ke hotel Dateng hotel Telat lah udah jam 2 4 jam 3 subuh lah Terus Kita ke karantina disitu Gue nanya ke Ini apa namanya Resepsionis Pak kamarnya Gautama dimana ya Oh kamar Gautama 207 Gue dengernya 202 Kok bisa kedua perginya Tujuh tuh kan tujuh Dua tuh kan gak duayu gitu bro Engga gue udah entes Ntar resepsionis yang salah awalnya Ntar gue yang ini Terus Akhirnya gue naik ke lantai 207 Gue ketok-ketok tuh Ketok-ketok Gue ketok kan ke depan 202 Gue ketok-ketok-ketok Gautama 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 Bangun Gue mau tidur Gituin bang Gituin bang Gituin bang Gituin bang Gitu bangun Gitu bangun Gitu bangun Gautama Gautama Diem Akhirnya ada yang ngomong You're wrong fucking number Hah? Dia bilang gitu? Gituin bangun Amin Awalnya gue ga tau itu Chris Gituin bangun Gituin bangun Gituin bangun Gituin bangun ke Chris karena kalau Chris gue bisa minta maaf besok ya oke kalau bule kan gue nggak tahu siapa eh akhirnya gue pergi lah 02 tidur besoknya baru ke Chris ngomong dia ngomong lu ngetok-ngetok pintu gua Iya Chris gua minta maaf ya gini-gini gua salah tamar kata gua gua kira kamar Gautama terus-terus apa katanya akhirnya ketawa-ketawa disitu Oh dia juga ketawa ketawa-ketawa Bang ini apa nyantai juga nggak ngambil hati tapi ternyata masuk ke hati ternyata itu masuk ke hati karena kalau dia ngajakin lu fight gitu ayo one-on-one kata dia gue berantem lu berani sama dia iya cuman pasti kalah karena dia kan katanya atlet MMA iya Bang katanya itu entah atlet entah wasit kalau dia wasit lu masih berani nggak juga padannya gede banget gua awalnya mau berantem ngantem sama dia tuh lu iya mau gua kalau dia why fucking fight kata dia ready gua bilang tapi kan kalau gua nggak tahu dia MMA waktu gua tahu dia MMA ya fight I'm sleep ya gua tidur aduh anjing lucu banget jadi oke lah kalau stand up semua orang udah tahu stand up lu bagaimana kehidupan realita lu aslinya sebelum stand up ada ada gua dengar lu eh tukang soto ya berapa tahun waktu cuman 4 bulan males ya bukan males Bang terus ternyata tuh susah kuliner gue kalau kita nggak ada jiwa atau darah kuliner dari keluarga gitu kenapa lu pilih itu kalau tahu nggak ada emang iseng doang bang nyoba-nyoba gua nyoba-nyoba nyoba-nyoba karena emang nggak ada kerjaan juga waktu itu itu lagi yang pas pandemi itu kan waktu itu oh itu pandemi iya nah sebelum pandemi apa kerjaan lu ini bikin-bikin iklan gitu bikin iklan Iya jadi ada sama temen gua tuh namanya Bang Wanda bikin-bikin iklan kita di Pak Bumi agensi kecil-kecilan gitu oke agensi kecil-kecilan disitu bikin-bikin iklan dari situ nulis apa acting cuman berdua tuh gua sama dia berdua doang berdua doang tuh jadi bikin iklannya tuh yang sebisa mungkin enggak banyak orang libatinnya tuh biar enggak kelu banyak keluar budget Iya itu salah satu apa biasa bisa langsung tek-tek gitu kalau banyak orang kan ngubungin ini gitu-gitu iya 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 oh itu dua doang udah tuh lama pandemi tuh makin iklan apa namanya enggak ada peminat lagi orang tuan iya turun langsung alih ke soto kita soto-soto dari periklanan ke soto-soto aduh maka kagak lu anak keberapa gua anak ke pertama Wow pantesan lu harus mikir terus ya gimana caranya maruah keluarga ini bagus terus bener kan lu berapa tahun jarak sama ade lu jarak sama ade gua tiga tahun berdua doang ya iya tiga tahun berarti hampir sama gede dong jatuhnya iya iya satu tongkrongan enggak oh beda tongkrongan enggak beda gua nggak deket banget sama ade gua kok bisa bro kalau gua tuh emang gua dari kecil dari bayi tuh udah dari kecil bareng-bareng terus satu tongkrongan kalau lu enggak ya Iya soalnya tuh adek gua pernah tinggal sama bapak gua berapa tahun gua tinggal sama emak gua jadi pernah bisa gitu Bang bisa jadi adek gua waktu itu nakal apa dia tuh apa yang nganjingin RT nganjingin RT terus RT nya ngonggong kok bisa yang dimana di Sukabumi ini oh iya anjir gimana ceritanya itu gila lagi ribut aja kan lagi sama gua di apa lawan gua kan tiba-tiba dia ribut-ribut marah-marah tuh ngamuk ada RT dateng udah udah jangan ribut-ribut ngapain lu bantu-bantuin apa misah-misahin lu di lawan iya di lawan tadi sebut bangsa apa anjingnya tuh langsung udah tuh disisa dipisau gitu lu ngapain disitu gua lagi di luar bang oh lagi di luar lagi nggak ada kalau lu ada nggak disitu apa yang akan melakukan ke adek lu waktu itu gua bantuin aja gua anjingin juga artinya ngapain gue camur mah gua kirain bakal ngomelin malah ngebantuin anjir biar gak malu biar gak malu ya adek lu kerja juga adek gua belum masih kuliah enggak dia ngerawat mah gua sama gua struk sama gua struk setengah atau semua pertama tuh setengah sebelah kiri tuh udah sebelah kiri iya udah lama-lama jadi udah sekarang udah lu apa lombu total lombu total berarti sekarang di rumah full nih adek lu juga iya adek gua sama ada bibi gua oh lu hire bibi satu iya jadi gua makanya gua bisa disini bisa tenang lah istilahnya oke lu pulang berapa minggu sekali beratau berapa bulan eh padang biasanya dua minggu sekali kadang dua minggu sekali-minggu sekali kalau nggak paling lama sebulan sekali lu sama bokap masih deket sama bokap masih masih deket banget banget bokap mirip lagi iya punya adek gua udah punya adek juga ada tiga bang mirip juga sama lu banyak banget kalau adek-adek gua ganteng-ganteng mau ganteng-ganteng oh dari adek tiri lu nih sorry iya adek tiri gua iya adek kantong lu juga ganteng ganteng banget kok lu bisa pokoknya kalau begitu muka lu enggak tahu aku kayak gua ngatain diriku sendiri hahaha lu bisa gitu hahaha gua bisa gitu muka gua hahaha jadi kalau di kalau bareng nih ya dia kayak bukan adek gua gitu kayak bukan adek lu iya karena ganteng maksudnya nggak mirip putih dia putih bersih tinggi gitu oh anjir kok bisa ya enggak tahu emang anak pertama kan biasanya gitu iya ya anak pertama enggak anak adek gua juga sama-sama aja sama aja lu anak berapa gua anak pertama sama kayak lu anak pertama berapa bersaudara bertiga gua bertiga bertiga jadi yang host lu nih iya hahaha gantian banget gantian gue host juga yaudah lu mau nanya apa gue nanya punya kakak nggak ya nggak lah nggak ada setau gua sih nggak ada ya setau gua nggak ada apa ada kali ya kalau gua ada bang soalnya hah gua kakak tiri tuh ada loh gimana ceritanya jadi jadi kan emak gua nikah lagi juga oh emak gua nikah lagi yang bapak tiri gua kan punya anak tuh 11-12 oh berarti ini bukan kandung bukan kandung jadi bener-bener tiri pure tiri nih pure tiri oke pure tiri ada 11 terus nikah lagi emak gua dua kali ya 11 anaknya dari bapak lu itu dari bapak gua yang bapak tiri pertama kita berasal 11 11 jadi nyokap lu kita bikin dongeng ya nyokap lu lahirlah nyokap lu dan dia tumbuh besar menikah pertama kali dengan siapa pertama kali dengan bapak pertama gua namanya gua nah itu menikah pertama eh bukan dengan bapak kandung lu bukan eh dengan bapak kandung bapak kandung lu kandung udah tuh cerai cerai nikah sama bapak tiri nah bapak tiri itulah yang punya 11 ya oh terus kenapa nyokap lu sendiri udah meninggal atau sorry Iya udah meninggal udah meninggal udah meninggal udah tuh nyokap gua nikah lagi nyokap lu menikah lagi ya di yang ketiga kali ini menikah tiga kali oke terus ketiga kali ini punya anak lah punya anak lagi ya lapan dari nyokap lu ada enggak ada Oh dari bokap gua sebuah emang suka ngumpulin keluarga besar ya di total kakak adek gua ya kita ada 20 lebih 20 lebih 20 lebih saudara tiri ama kandung tuh ada gua tiga lima itu dua puluh dua puluh dua lima dua enam dua enam anjir ya Allah banyak banget lu apa nama-namanya enggak gua dulu hahaha ngoncak banget lu gaafal dong aja ya iya iya kan maksudnya sama adek tiri adek kandung gua aja gua ga akrab hahaha lagi sama adek tiri gua adek tiri gua beri juga kehidupan komika-komika ini 20 saudaranya ya Allah emang unik-unik bang biar biar ga stres banget kita ngobrol oh ada jajanan bang Sri bang iya jajanan bang pelanggan setiaku ada bukan dulu mas oh susah ini jadi buka mas nah pelanggan setiaku selalu ada wiss wiss sampein kan seperti biasanya mataku tau wiss bener ini sampe selempit kan ngkuping mas ini aja ada lagi ada lagi ada lagi terima kasih saya juga mau lupa terima kasih sudah di briefing tadi iya rokok jangan ngasih satu anjing wah korengnya enggak ada mas korengnya enggak ada koreknya kok koreng bisa enggak ada jok mana korek korek kacang belakang kacang biasanya kacang 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 sampein apa makan apa mas minum minum ga lihat siapa ini ww 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 udah siap makan tadi kan kok muntah, kok malah muntah, bikin gimmick sendiri kok nyerang diri sendiri aneh banget, nih nih kubur-kubur, geser dulu mas, jadi dagang gak? ngasih gimmick kok dianya sendiri yang kena gubur-gubur dulu, gubur-gubur dulu, jangan gitu-gituin gak usah pak, emang ditemukan aduh, mumbah sih pak aduh, bagus kenapa di gubur? udah, udah, ini tetangga ngeran mas sama ngeliat situ dulu mas, ngeliat terus mas ini polisi nih udah, tumpah lagi, ring 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 info info mas, info info mas his screen info mas, tenang aja mas Aduh anjing Aduh mataku ya Info yang pertama mas Dua pemeran dari video Asusila kebaya merah Sudah resmi ditangkap mas Oh iya mas Kok bisa gitu mas Gak bisa gitu mas Susah banget Gimana gimana Susah banget episode ini Udah geluh Susah banget episode ini Udah geluh Dua pemeran dari video Asusila kebaya merah Sudah resmi ditangkap mas Mas sudah nonton Belum emang ada mas Ada aku mas Gak cuman yang merah hijau kuning itu Aduh Gula mas ada Gula-gula itu Yang mengepul Mengepul Gitu mas Saya dengan adanya beritain mas Saya salut Dengan ke polisi Indonesia Ada video boket Tangkap Ada pencermaran sama baik Tangkap Ada korupsi Ada korupsi Berita kedua mas Ada korupsi kenapa Ada korupsi Ada ben ada 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 Kemarin saya sudah diamati mas Yang awal tadi sudah diamati Episode-episode awal sama nopet Diawasi saya mas Saya takut urusan yang gini-gini urusan Pemerintah Berita kedua Kayak rokok naik 10% Pemerintah diwandi-wandi Soal nasi petani Hei gak cuman nasi petani mas Nasi tangcimen kayak saya ini juga Terdampaknya kalau rokok Harganya makin naik 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 Hei Gak nemu nih Ini gak nemu Ini gak nemu Bons aja joget Ini kalau makin naik 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 Harganya gak 30 ribu Enggak mas Harganya 5 juta Kalau kita biasa Sabar mas Sabar mas Sabar mas Mas kalau muntahan Drenalin naik ya Ini kalau rokok harganya 5 juta mas Orang beli rokok kayak blimius Eken Ngerokok bukan Belinya bukan di tangcimen lagi mas Gimana? Di dollar Kalau 5 juta Ngerokok bukan keluar asap Tapi keluar apalah Keluar Eh gue keluar dulu mas Bayangnya kayak gila sama dia Transfer bang transfer Masuk ya Jangan mas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Apapun Mau nih beng? Eh beng boleh Masuk ya mas Masuk ya mas Episode tercapek ini Aduh ya Allah Arif Dateng-dateng nyari berita jadi begini nih Pedagang komplek ini Pak ya Pedagang komplek ini emang selalu begini Sabar Sabar Masih aja Masih aja Aduh Ini masih banyak nih pertanyaan ke Gerald nih Masih banget Jadi Orang tua lo Punya anak total 20 20 Udah Berarti sama lo tuh ya Udah termasuk sama lo tuh ya Ehm Iya Nama gue termasuk Lo pernah Nah Mikirin gak anjir Kenapa nih nyokap gue kawin-kawin punya anak banyak banget gitu Lo gak pernah nahan nyokap lo Ehm Tiap anak ini pasti nahan Bang Iya 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 Cuman kita kan Ngikut orang tua Pengen Ehm Nyokap yang terbaik lah Pengen nyokap bahagia lah Iya 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 Jadi yaudah gue ngikutin aja dia Bang Ehm Ngikutin aja mau dia apa gitu Dia nikah ayo Wewewe Nggak ada tutup deh Ini minum aja Mas Aungkiri Mas Hmm Jadi Mas Makasih Mas Makasih Mas Garif Makasih Mas Garif Makasih Mas Garif Makasih Mas Garif Mantap Gue kan kalo janda gitu Bang Ini Bang Pasti butuh sosok laki-laki buat Di rumah gitu Mas Aungkiri Mas Garif Hehehehe 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 Hehehe Hehehehe Udah Udah Mas Hehehehe 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 Berarti lu gak pernah nahan juga ya Gapernah Bang Udah biarin kalo mau nikah nikah aja Iya Karena kan kalo dulu kan hidup Abis cerai itu gue hidup Ehm Mama gue bertiga sama ade gue tuh Lu pernah dicengcengin gak sama temen-temen lu gitu Nyokap lu nikah Nyokap lu nikah Nyokap lu nikah Gapernah Enggak Biasa aja Karena gak tau Hehehehe 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 Berarti lu sekarang ya sudah lah lu sudah berdamai dengan itu Nyokap lu juga udah sakit Iya Lu lagi berusaha untuk bagaimana Ehm Nyokap tetap sehat gitu Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Giralda Ngeikuti jejak Kohernes Jadi produser Hehehehe 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 Kalo gak nemu yang opsi kedua tadi Yaudah gue combine dengan gimmick Iya Hehehehe Makanya gue jatohnya disitu Gue terjebak gitu bang Jadi jatohnya kalo gue ngenemu Oh yaudahlah Lari ke gimmick aja gitu Bener Jadi seharusnya itu kan alat ya Betul Bukan punchline Bener Gue tuh malah gue jadiin punchline salahnya itu Di saat itu Iya Tapi cukup jauh lu bisa sampe di lima besar Iya bang Lu bersyukur itu Iya kan Gue juga waktu di suci Gue ekot ekot mulu diomelin radit Jadi gue disempurnakan oleh hari keriting waktu itu Gue belajar sama hari keriting Dengan penulisan yang bagus dan ekot yang bagus Jadinya apinya sama sama gede Gitu Deliverinya dapet Penulisannya dapet Lo ngebenarin itu pas disucinya kayaknya Engga setelah disuci malah Oh setelah disuci Disuci tuh prosesnya Prosesnya Karena gue jujur tidak menikmati setiap gue manggung disuci Iya bang Gue gitu juga bang Iya jadi di otak tuh Anjing Keluar gak nih keluar gak nih Keluar gak nih Kena gak nih kena gak nih materi gitu kan Kalo kita udah di luar suci menurut gue semakin berkembang deh Karena medan yang kita terima kan banyak banget Gero Entahkah itu corporate Entahkah itu tiba-tiba di PRJ Di PRJ Lu udah pernah stand up di PRJ belum? Belum PRJ tuh Anjing Asli dah Gue kalo gak mikirin duitnya Gak mau gue pasang muka tebel doang Lu bayangin boot-boot semua Boot Ada yang nge-ban Ada yang jualan Ada yang apa Gue stand up disitu Lu bayangin tuh Boot kan banyak banget tuh Iya Ada salah satu boot Gue stand up disitu Amat jawin gue juga pernah Amat David gue Wah banyak banget lah medan-medan yang udah gue terima disitu Nah disitu tuh maksud gue proses Lu berkembang setelah suci ini kira Setelah suci ini baru ya Lu semakin santai buat stand up Iya gue juga disuruh Bang Zawin Gue disuruh Ngerapihin tulisan Ngerapihin Iya rapihin tulisan Gue tuh kata Bang Zawin tuh Belum tau lucu itu apa Bang Zawin tuh juga Iya gue setuju dengan dia Dia ngomong gitu Masih sampah masih ini Apa materi gue Penulisan gue tuh Disampahin Zawin Iya banget semuanya Bukan di mata Bang Zawin semuanya gue sampah Gak ada Iya sih maksudnya Lu harus Ini lagi Apa namanya Ngebedah materi-materi yang harusnya Tanpa Tanpa ini dulu Tanpa gimmick Abis itu baru Tapi gue ngakuin lu mantep kira lu Baru lu stand up gimmick-gimmick gitu Gimana caranya Kita bikin Gimmick ini tetap ngeri Materi lu tetap ngeri juga Jadi semuanya Berbanding lurus Kayak lu sama act out gitu ya Jadi seimbang gitu Iya Kalo gue semuanya act out Orang doang tuh King of act out King of act out Guanya jadi beban sendiri Gue gitu juga Bang Iya Gue tuh Badan gue udah mulai gemuk Gue gak bisa Gerak-gerak Sepanjang show tuh Udah gak bisa Lu beban juga Beban juga Bang Soalnya di komen kan Gue baca komen-komen King of gimmick King of gimmick Anjir gitu Jadi gue Makanya di pikiran gue kayak Waduh gue gimmick apalagi nih Masa udah ada sebutan gini Gini gue gak ada gimmick gitu Jadi Jadi salahnya itu gue Di luar suci lu udah Udah ngambil job offer Alhamdulillah udah ada Dan itu lu gimmick juga Ada gimmick Itu materi lama gue Bang Om ngapain itu Ini bapak pake dildo Hahaha Seke dildo Bang Aduh Jadi Gue beliin Gue beliin Gue kan stroke loh Iya Gue beliin sama gue Alat rapi lah gitu Alat rapi? Iya Terus alat rapi gue beli Gambarnya itu kayak Ini kayu Kayu yang geter gitu lah Alat geter gitu Tapi lu gak tau kalo itu dildo Itu bukan dildo Itu bukan dildo Bukan Gue emang ditipu gitu Pas dateng dildo 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 Terus tetep lu kasih ke nyokap Hahaha Enggak pak Hahaha Kalo gua kasih makin seter Hahaha 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 Aduh anjir Geraal Tapi pernah kepikiran sih Pernah kepikiran lu Ma ini coba dulu ya Hahaha Hahaha Lu bawa itu tuh buat gimmick lu Iya bang itu Aduh anjir Anjir Geraal Makanya gua Salah itu itu Berpatokan sama gimmick mulut Jadi Jadi gak Berkembang lah Oh lu ngerasa Tidak berkembang Gara-gara itu Terjebak lah Karena kan penulisan Dari stand up tuh Kan dasarnya penulisan Penulisan Iya Kalo gua nulis gua jelek Dan gak bisa kan Ya Gagal gua sebagai komita gitu Lu berarti semenjak Di Suci Dan Cewek udah punya lu Di Suci Lu Lu udah punya pacar belum sih Belum Hah belum Kenapa Ya Umur lu udah berapa Dua empat bang Tuh masa lu Lu pernah pacaran gak sih Pernah dong Pacaran dong Cuman pertama kali kapan ke lu SD dong Tuh lo Anjing Ih serem banget SD Maksudnya SD ngaceng tuh gimana rasanya kira SD tuh gak ngaceng bang Penasaran Lu malah gak ngaceng Engga Berarti gak ada nafsu Gak ada hasrat disitu Penasaran aja Jadi kan Gua tuh waktu dulu Itu tinggal di kampung Kampung gua tuh kan Jadi kayak bocah-bocah kampung Kalo nongkrong apa Di sekolah nonton bokep atau apa Udah nonton bokep SD SD lu udah nonton bokep Iya bang Udah Pakai apa itu nontonnya HP bang Jadi ada temen yang bawa HP kakaknya Atau siapa tuh Pinjem bawa nonton Gitu-gitu bang Anjir Jadi dari situ kan SD kelas berapa Kelas 4 apa Kelas 4 SD Kelas 4 SD Iya 5 atau 6 Kelas 4 atau kelas 5 Biar lu Enak nih 5 deh Iya maksudnya Kelas 5 SD lu udah nonton bokep Iya Terus Ngaceng gak Ngaceng bang Ngaceng Ngaceng Dan lu udah tau kalo ini Wah ini Enak nih gitu Iya gua udah tau Terus lu pacaran waktu SD Gak pacaran Jadi dia deket doang Deket sama cewek Terus Penasaran apa Deket Main Berdua Nongkrong Nyobalah baru Begitu Nyoba apa Ciuman Nyoba ciuman tuh Terus dianya gimana Nyiuman Ya diem aja bang Biasa Dia diem aja Karena mungkin dia gak tau Tau malu mungkin Cewek kan Apa ya Bukan ciuman Taman tim yang gini doang Oh cuma Gua kiraan Lu kenyot kenyot tuh Gua kan gak tau anjir Gak sampe segitu bang Oh gak sampe segitunya Enggak bang Itu pertama kali Pertama kali Terakhir kali kapan Terakhir kali Tadi Kenapa lu putusin nyari pacar gitu Biar lu makin semangat Fokus dulu ya bang Fokus aja Fokus dulu ke stand up Fokus dulu aja ke stand up Iya Fokus ke stand up Nyokap lu gak ada nyuruh lu menikah gitu Ada bang Oh udah Udah Kadang nyokap gua Stroke loh Iya Mungkin kan takut gak tau kan Maksudnya umur kan Iya 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 Gak sempet liat lu Menikah gitu mungkin Iya Makanya Gua juga Lama-lama nyokap lu kan makin lama Makin apa ya bang Masih Stroke lu kan lama-lama tuh makin Makin drop ya Drop banget Jadi entah kapan Gua mutusin buat nikah tuh Gak tau tuh Bisa Kadang tahun ini Entah tahun depan kadang Kalo tergantung nyokap gua kadang ngeliat Tapi udah ada yang deket-deket itu udah ada Udah bang Anak sukabumi juga Anak sukabumi juga ada Oh jadi banyak nih ya Gak banget Gak banget Gak banget Anak sukabumi juga Kapan terakhir lu pacaran? Terakhir pacaran Tahun ini Tahun ini? Iya baru Sebelum masuk suci? Iya Diputusin lu atau mutusin? Diputusin Kenapa lu diputusin? Tinggal nikah waktu itu Wah Sama siapa ya Yang dinikahinnya siapa? Ada tuh Ini ya orang Orang? Iya Anjir Stres gak lu waktu itu? Kecewa Iya kecewa lah pas lu Wah anjir Pulang Gua pas tau kabar dilamar kan Dilamar gua pulang naik motor ngebutu Gua kayak Berharap kecelakaan itu gua Lu berharap kecelakaan? Iya Ada cewe yang nabrak gua Ada dong yang nabrak gua Ada cewe yang nabrak lu Tunggu lupa cariin Gitu Kenapa jadi FTP Gua berharap Oh iya waktu itu gua nyari kereta bang Yari rel kereta Anjir sampe segitu depresi dong lu ya Frustasi Frustasi Iya kan Dari rel kereta langsung Gak ada cuman gak ada Anjir Lalu sampe waktu itu Gua sampe kesel banget gak bisa mikir Ada orang jogging gua cepetan temen Hahaha Gua bisa Giral Gatau bang Gak tau bang Pukanya hari itu gua mikir yang penting gua Ditonjok digebukin Atau Adrenalin lu Biar Biar melepaskan hal negatif lu ya Nah itu dia bang Lu Nanti lu ada masalah Lu selesaikan dengan masalah yang baru Hahaha Iya bener gitu Gitu ya Aduh anjir Masalah sih itu Pas gua nyamperin orang kan bang Tunjuk saya dong Lu ngomong gitu Iya Tunjuk saya dong Bang Ambil marah-marah itu Bang Tunjuk saya bang Kenapa kamu Kenapa Saya ini bang Abis Ditinggal nikah Ya Gini Gini Terus ditonjok Enggak Dia malah ngobrol Apa dinasihati Motivasi Motivasi Awalnya Gak motivasi dulu bang Awalnya itu dia Apa ya Ngebandingin malah bang Ngebandingin dirinya Ngebandingin dirinya Dengar Lu berarti dia juga pernah ada masalah yang sama Pernah ada masalah yang sama Si goblok Wala goblok Wala goblok Wala goblok Dia Dia ngomong kan Dia Kamu mah masih muda Kamu baru Kamu kenapa masalah Ditinggal nikah pak Ya elah tinggal nikah Saya mah dua kali Ditinggal nikah Kenapa lebih nyesek Kedeng-kedeng-kedeng Terus akhirnya Lu yang nunjuk dia Ayo tonjok saya Pak mau saya tonjok Ayo pak Gapapa Lebih berat hidup bapak Betul ngomong lagi deh bang Geras? Kamu baru tinggal nikah Saya baru tinggal Ini apa Meninggal istri Ya Allah Itu jalan-jalan bokap gua lagi Ngebandingan malu Buker ya? Oh iya Kokoi ya Bisa jadi bang Aduh wajir Ya Allah Kiri Wah Kita juga udah mau nyampe nih kira apa? Terimakasih Terimakasih Ya begitu kadang orang-orang disini kira Kalau lu balikin atau lu apain? Mau gue lem Dia lama naiknya semua Keliling-keliling tadi lu Oke terimakasih Kiral Sudah mampir ke Kejar Setoran Luar biasa sekali hari ini Ngobrol ngalur ngidul kita Semoga sehat selalu Setidaknya gua sudah ketemu lu Iya Semoga abis ini kita punya karya-karya terbaru ya Mantap Gua tunggu gondrong lu Makasih pak Sehat temen-temen Terimakasih temen-temen Temen-temen Terimakasih lo sudah nonton hari ini Dan jangan lupa komen siapa lagi harus kita undang Banyak banget yang mau kita undang nih Silahkan di komen aja temen-temen Dan jangan lupa di subscribe Like dan share temen-temen Share lah ke keluarga kalian Mungkin siapa tau Di antara keluarga besar kalian punya sodara yang 20 juga atau 30 Silahkan ceritakan di kolom komentar temen-temen Bang Tapi yang cewe tadi anti bukan? Hah? Cewe tadi anti bukan? Bukan Kenapa orang-orang ngomentnya anti sih Gua udah bilang bunga Yang timah di PWK ngapain gua bawa-bawa kerja mulu Curiga dong bini gua Bunga gua bilang Kalau saya siapa? Kalau lu Lah lu siapa? Gua juga gak tau gua siapa Cuma mana lu? Cuma mana lu? Cuma empat Empat mana Ntar orang ngirain empat mana lagi lu ada masalah Ntar lu ya gua ngetame dulu ya Terima kasih temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Nanti ya ngetame dulu ya Masih banyak nih Orang-orang mau naiknya Kejar 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 setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Telahmu Mendapatkan tuahnya Kejar 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 Kejar